Saudara pemotongan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 harus mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, pembagian hewan tidak dibagikan di lokasi namun diantar ke rumah untuk menghindari kerumunan warga. Pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Wusto, Manggunegaran, Solo, Jawa Tengah digelar Jumat pagi dan mengenakan alat pelindung diri. Dan salah satu sapi yang dipotong merupakan sumbangan dari Presiden Joko Widodo. Ini adalah sapi sumbangan Presiden Joko Widodo yang akan dipotong di Masjid Al-Wusto, Manggunegaran, Solo, Jawa Tengah. Sapi jenis limusin ini memiliki berat hampir satu ton. Selain sapi Jokowi, ada empat sapi lain yang akan dipotong. Pemotongan kurban berjalan lancar dengan petugas mengenakan masker. Warga yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk lokasi. Pemotongan sapi sumbangan Presiden Joko Widodo membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Perlu beberapa petugas tambahan untuk memotong sapi ini. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pembagian daging kurban, tidak dibagikan di lokasi untuk menghindari kerumunan warga, dan sebaiknya pembagian daging kurban langsung diantar ke masyarakat. Jadi, pemotongan hewannya juga mengikuti protokol. Syukur-syukur kalau semua bisa menggunakan RPH. Itu saja. Membaginya juga jangan berebut, lebih baik diantar.